Intro Kita kembali lagi dalam program tangkis Pemirsa Petugas Kepolisian Polosek Kotari Dan Satres Krim Polres Serdang Pedagai Mengamankan seorang kakek 58 tahun Pelaku pencabulan terhadap 4 orang anak sekolah dasar Pelaku menciumi dan meraba kemaluan korbannya Dengan memberi mainan kepada anak-anak yang tidak memiliki uang Tunduk ya Pak Perbuatan pelaku AR alias Ajo 58 tahun Warga Dusun 1 Desa Penombean Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Pedagai Ketahuan setelah seorang warga melihat ulah pelaku yang sedang menciumi korbannya Sambil meraba-raba kemaluan korbannya Melihat perbuatan pelaku yang sehari-hari bekerja sebagai penjual mainan anak-anak Di beberapa sekolah dasar di Kecamatan Bintang Bayu ini Langsung melaporkannya kepada orang tua korban Pelaku pun babak belur dihajar warga yang tidak terima dengan perbuatannya Aksi main hakim warga terhenti setelah tersangka diamankan petugas kepolisian Dan diamankan kema polsek kotari Kasat reskrim Polres Serdang Pedagai AKP Alexander Piliang mengatakan Modus pelaku mencabuli korbannya dengan cara memberikan mainan kepada para korban yang tidak memiliki uang jajan Tersangka mengaku sudah sering melakukan perbuatan tersebut Jadi penangkapan terhadap tersangka Anwar ini bermula dari ditangkap oleh masyarakat Kemudian diserahkan ke polsek kotari dan penanganan PPR ditangani oleh Polres Serdang Pedagai Ada berapa korban Pak? Jadi korban yang dilakukan pencaburan oleh tersangka ada 4 orang anak-anak di bawah umur Hasil pengembangan sudah berapa kali dilakukan? Hasil pengembangan yang kami lakukan pemeriksaan terhadap tersangka Sudah berulang dilakukan terhadap korban di wilayah tersebut Berarti ada kemungkinan korban lain? Kami menunggu jika ada korban lain yang melaporkannya Saat ini tersangka masih ditahan di Mapolres Serdang Pedagai Tersangka dikenakan Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara Dari Serdang Pedagai, Wahyu Rustan di Ainews melaporkan Informasi selanjutnya pemirsa pemuda bertatu pelaku pemalakan spesialis anak-anak sekolah dasar Di ringkus tim Pegasus Polsek Merengkota kemarin sore Dalam aksinya pelaku meminta uang 1.000 hingga 2.000 rupiah dengan alasan uang keamanan Petugas mengamankan barang bukti uang sebanyak 7.000 rupiah hasil pemalakan Tersangka RAT, pemuda bertatu warga Jalan Pelopor, Kejamatan Medan Kota Ditangkap tim Pegasus Polsek Medan Kota Atas perbuatannya melakukan aksi pemalakan spesialis anak-anak sekolah dasar yang masih di bawah umur Dan selama ini sudah sangat meresahkan masyarakat Pelaku melakukan pemalakan terhadap anak-anak sekolah dasar dengan alasan untuk uang keamanan Tak hanya itu, pelaku juga memalak anak-anak di bawah umur yang bermain di seputaran Taman Teladan Setiap korbannya pelaku meminta uang keamanan 1.000 hingga 2.000 rupiah Dan dalam sehari pelaku bisa menghasilkan uang sebanyak 20.000 dari hasil pemalakan Dalam penyelidikan polisi, pelaku sudah melakukan pemalakan kepada para korban khususnya anak di bawah umur selama satu bulan terakhir Dengan dalih untuk membeli rokok Tertangkapnya pelaku berawal dari laporan masyarakat yang mengaku resah dengan keberadaan tersangka Pelaku ini berdasarkan infonya sudah sering melakukan pemerasan Nah pada hari ini dia melakukan pemerasan terhadap anak-anak di bawah umur Contohnya anak-anak SD Ada sekitar 7 orang Nah tiap-tiap pelaku, eh tiap-tiap korbannya dimintakan uang senilai 1.000 rupiah Jadi yang kita dapatkan sekarang berdasarkan laporannya ada 7 orang anak Jadi 1 orang anak 1.000 rupiah Total barang bukti yang didapat adalah 7.000 rupiah Dengan alasan yang meminta uang tersebut adalah untuk keamanan di wilayah tersebut Atas perbuatannya pelaku harus mendekam di sel tahanan Polsek Medan Kota Guna keperluan penyelidikan Tersangka dijerat pasal 368 dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara Dari Medan, Adipala Parahap, INews, melaporkan Seorang petugas PLN Gadungan Babak Belur dihajar warga setelah aksi penipuannya diketahui warga Beruntung nyawa pelaku diselamatkan petugas yang berpatroli Dalam aksinya pelaku menawarkan jasa pemalangan instalasi dan meteran listrik prabayar Dengan tarif 1.600.000 hingga 2 juta rupiah Tersangka SL warga Pulau Brayan, Kecamatan Medan Barat Tak berkutik saat digelandang petugas Pelaku yang mengaku sebagai petugas PLN Babak belur dihajar warga di jalan Tanjung Anom yang geram dengan aksi pelaku Beruntung nyawa pelaku berhasil diamankan petugas tim Pegasus Polsek Pancur Batu yang sedang melintas Dalam aksinya pelaku yang mengaku sebagai petugas PLN mengincar rumah korban yang tidak memiliki meteran listrik Korban dijanjikan pemasangan meteran listrik baru prabayar Hingga sampai pemasangan instalasi listrik dengan tarif 1.600.000 hingga 2 juta rupiah Saat transaksi pembayaran pemasangan meteran listrik Korban yang curiga menanyakan status pelaku namun pelaku langsung kabur ketakutan Pelaku akhirnya berhasil ditangkap warga Menurut petugas, pelaku sudah lebih 2 kali menipu warga sebagai petugas PLN Pelaku diamankan petugas berikut kuitansi pembayaran meteran prabayar dan 4 meter kabel listrik Koronologisnya adalah laporan dari masyarakat Dari masyarakat bahwa ada seorang pemuda datang ke rumah menawari pemasangan listrik baru Dengan memperdayakan bayarannya murah dan hemat Maka pas waktu mengasih barang tersebut Masyarakat sudah mulai curiga dan dia melaporan sama polisi Langsung kita cek ke sana bahwa Pemuda tersebut bukan asli dari PLN Yaitu adalah mengaku-ngaku PLN Kini pelaku terpaksa mendekam di sel tahanan polsek pancur batu Guna keperluan penyelidikan Tersangka dikenakan pasal 372 dan pasal 378 Ancaman hukuman 5 tahun penjara Dari Medan Adipala Paharahab, AINews melaporkan Pemirsa Tangkis akan kembali dengan informasi kriminal lainnya Tetaplah bersama kami Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih